konten udah ya ini gue ini ya gak nyala tadi tadi gak hijau, hijau-hijau doang gak tau udah, ini mic gue aneh dah ini gue ngomong sama siapa ya Assalamualaikum Bufanti Assalamualaikum mahasiswa semua PBA Waalaikumsalam Bu Selamat siang semuanya Selamat siang Bu Yang punya zoom siapa? Ini 40 menit ya? Saya Ibu Ini yang limited ya? Gak apa sih limited Gak ada batasnya 40 menit mati ya? Kayaknya promo deh Bu Yaudah Kita gak usah nunggu yang lain deh Hari ini apa materinya ya? Eglena ya? Eglena Dino Review-nya gak usah lah Udah bisa kan kemarin Pokoknya yang penting Ciri-ciri utamanya tuh Anda harus pahami aja Kan saya udah kalau gak salah udah bahas juga Closing-nya itu Ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan di ini aja Ditanyakan kembali itu kalau ada yang belum ngerti Paling reproduksinya yang kalian harus tambahkan Oh ya mungkin gini Supaya mayangat waktu kan sudah dikirim Nah jadi Yang menjelas Yang presenternya tuh gak usah terlalu banyak gitu Biar aja deh Maka suruh baca sendiri ya Oh batas waktunya 40 menit deh Oke Oke Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Buat pemukaan Bapak-bapak sehat semua Ya Kita mulai yuk Masih ada tiga berapa orang lagi Lima orang lagi Udah biarin aja Yuk mulai yuk Bismillah Di fullscreen Pak Fullscreen Control L Fullscreen Gak mau Di view Coba lihat view-nya itu Di fullscreen Tulisan view Itu view bener-bener Ya itu ada fullscreen Ya gak bisa baca doang Ya udah Dada Oke Buka Assalamualaikum Wr Wb Kami dari kelompok Tiga Akan Mempresentasikan hasil Diskusi kami Dengan topik Dari film Dinovita Euglenovita Dan Kelorarah Ninovita Sebelumnya Kami ingin Perkenalkan diri Terlebih dahulu Nama saya Naufal Ma'arif Dan nanti akan ada Teman saya Ada Hira Adinda Padilanur Anfa Hira Rauda Tuljana Alisa Zahra Dan Salta Bila Kalau fullscreen gak kelihatan ya Kalau fullscreen gak apa-apa ya Halo Bapak Suara Terdengar Terdengar Dengar Terdengar 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 Jadi yang akan kita Bicarakan pada hari ini Nantinya akan berkutas di Karakteristik Karakter kelompok Klasifikasi Pemanfaatan Teori Endosimbiosis Dalam Pemklasifikasian Dan juga ekologinya Oke yang pertama Kita akan membahas tentang Dinovita terlebih dahulu Jadi dari pertama Karakteristiknya Dinovigilata Atau Dinovita Ini tuh Disebut dengan Pirovita Atau Alga Api Yang merupakan Salah satu dari Organisme Uniceluler Yang biasa hidup Secara berkelompok Atau berkoloni Nah Makhluk ini tuh Organisme ini tuh Sangat unik ya Dia tuh Nanti bisa diklasifikasikan Sebagai masuk juga ke Ada ahli botani Nanti mau klasifikasikannya Sebagian dari botani Tetapi kemarin Saya cek di buku Hikman Zoologi Invertebrate Itu tuh dia juga masuk Di zoologi Karena nanti tuh Dia ada yang memiliki Quarovil Ada yang juga Ada yang memiliki Plastida Dan juga ada yang Tidak memiliki Plastida Berikutnya Dinovigilat ini Memiliki Flagel Pada umumnya Terdapat di beberapa Species Dan ada juga yang Tidak memiliki Flagel Antaranya yang Amuboid Cocoid Falmeloid Atau filamentus Biasanya disebut dengan Dinovigilat Karena anggotanya Memiliki Flagel Nah Ada dua flagelanya Dengan pola gerakan Yang berbeda Satu memecut Nanti teman-teman Bisa lihat gambarnya Satu lagi Melilip Seperti Sabuk pada pinggang Nah ini Jika Kita lihat gambarnya Dari yang Gonyolak SP Ini Atau yang mana Yang lebih lihat Oh ini aja nih Yang gambarnya Yang di bawah Sebelah kanan Ada dua nih Keratium Sama Gonyolak Nah ini tuh Flagelnya tuh Ada yang kayak Menyabuki Atau Mengundai Istilahnya ya Mengitari seluruh Tubuhnya Dari kreatium Ini Dan juga ada Flagelnya yang Memecut gitu Dua fungsinya Dua fungsinya Flagelnya ini tuh Nantinya Kurang lebih sama Sama-sama Untuk gerak Aktif gitu Oke selanjutnya Karakteristik Dinoflagelat yang Unik adalah Adanya komponen Pelindung sel Di bawah Membran sel Di sekitar sel Juga terdapat Lapisan yang dapat Diisi dan Dikosongkan Dengan plat Selulosa Atau TH Pada Dinoflagelat Tipe Dinocon Plat TK Membentuk Baju besi Berupa plat Anterior Dan plat Posterior Yang dipisahkan Oleh sebuah Cerah yang disebut Cingulum Pada Cingulum Plagel transversal Muncul Nah Dinoflagelat Juga merupakan Kompok yang sangat Senting bagi ekosistem Perairan Tawar dan laut Jadi Dinoflagelat 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 Bisa merupakan Makanan penting Bagi protodoy Rotifera Ataupun Narvaikan Nah jadi Kalau kita Lihat disini Yang berfungsi Sebagai sabuk Pengaman itu Contohnya Di gambar C Atau di gambar B Nah tadi Ini Contoh dari Anatomi Tubuhnya Jadi di atas Tadi ada Plat cellulosa Yang tersusun Dari Untayan-untayan Cellulosa Ada dua Ada yang di atas Ada yang di bawah Nah ini tadi Flagelnya Oke Selanjutnya Pada Dinoflagelat Flagelata Tilapoid Bertumpuk Tiga-tiga Nah DNA Cloroplast Terdapat dalam Nodul tersebar Dalam Cloroplast Pada Dinoflagelata Terdapat organ Dan apakah Cihaya Atau fotoreceptor Yang dikatakan Mirip Sebuah lensa Dan retinoid Inti Dinoflagelata Adalah Inti yang unik Dinamakan Dinocharyon Yang memiliki Promosom benang Yang tidak mengumpal Sama pembelahan Mitosis Lalu Pengimpanan Polisacarida Adalah pati Yang terdapat Di titoplasma Dan titik-titik lemak Jadi kalau tadi Teman-teman Perhatikan Nah ini nih Gambarnya yang Apa Cloroplastnya itu Yang warnanya Coklat-coklat ini Ada lagi Tapi ya intinya ini Jadi itu dia Kayak berlapis-lapis Tiga gitu Berlapis tiga gitu Nah ini ada A-spotnya nih Atau Fotoreceptornya Membantu dia Untuk melihat Nah terus Ini ada Vakola selnya Yang berfungsi untuk Menyimpan makanan Oke dilanjut Nah selanjutnya Karakteristik umumnya Juga Tadi yang Saya sebutkan Dia bisa merupakan Organisme yang Foto-autotrop Karena tadi Memiliki Kloroplast Dan juga bisa Heterotop Karena tidak memiliki Plastida sama sekali Beberapa jenis lain Yang dikenal adalah Zusantela Seperti Kiritopita Pada Karang Beberapa Dinoflagelata Adalah Parasit pada Afertebrata Dan juga Daur hidup pada Dinoflagelata Berkifat Daur hidup yang Kaplontik Ini contoh Paling sederhana Dari Daur hidup Dinoflagelata Saya ambil dari Jurnal Di buku Tentang Khusus Dinoflagelata Jadi itu Kalau kita lihat Dia itu Pembelahannya Kayak apa ya Kalau untuk yang Ada dua tahap Bisa ada yang Seksual Bisa ada yang Aseksual Nah ini tahap Yang aseksualnya Itu pembelahannya Sederhana banget Dia tiba-tiba Langsung Membelahi Seperti yang Digambar B Nah nantinya Dia itu Hasilnya bakal Tumbuh membesar lagi Seperti yang Digambar C Nah ini Daur hidupnya Mungkin Kita mulai Dari Dari Sel Nah ini Kita mau dari Sel yang motil Atau yang bisa Membelah Yang lebih gampang Nah lalu kita Ke Kiri dulu lah ya Ke kiri nanti tuh Sel motilnya ini Bisa Membentuk sebuah gamet Nah jadi itu Ada yang unik ya Dia itu bisa Kalau nanti Dijelaskan Digambar selanjutnya Nah dia itu Nanti Selnya itu Pas motil Dia itu bisa jadi Hologami Bisa isogami Bisa anisogami Nah kalau Hologami itu Betina dan jantannya Bisa dibedakan Kalau Isogami Itu kayak Plus min aja Yang dulu pernah Dihilatkan Bufansi Nah kalau anisogami Ini ukurannya Lebih besar Nanti akan melebur Kayak ukurannya Lebih kecil Nah dia ini Nantinya Akan melebur Membentuk zigot Nah yang unik Dari dinoflagilata ini Ketika Keadaannya Menguntungkan Maka dia akan Terus membelah Menjadi dinoflagilata Dewasa Ini seperti ini Jika environmental Stabilitynya bagus Dia akan membelah Nah disini Nah disini Tapi nanti Ketika dia Keadaannya Kurang bagus Dia akan ngumpet Atau Apa ya Di bawah Atau dasar-dasar laut Dan dia akan Membentuk sebuah Kista gitu Kista yang untuk Melindungi dirinya Nah tapi ada Yang unik Pada Noktoluka Dia itu Dawa hidupnya Juga bisa Menjadi Dipontik gitu Nah dipontik itu Nantinya pada Pembelahan Miosis ini Yang bisa kita lihat Dia itu Pembelahannya Hanya Miosis Lalu menghasilkan Sel 2N Nanti sel 2N Nya akan Berdifusi Lalu menjadi N lagi Di z-code Lalu kembali lagi Itu khusus pada Noktoluka Saja yang saya temukan Nah lalu Untuk teori Endosimbiosisnya Kemarin saya Iseng nyari Dari jurnal Nature Jadi Judulnya Plastid Philogonomic With protection Sampling Further Elukidate The distinct Evolutionary Origin Nah jadi Intinya itu Di jurnal ini Nanti akan Dijelaskan Gimana sih Dari Dinoflagelata Khususnya Di genus Lepidodinium Ini bisa Ada Plastida Di dalam Nah saya juga Ngambil dari jurnal Yang lain Tapi gak saya Foto Yang intinya itu Kalau kita Apa Kita simpulkan Klasifikasi Dinovice Ternyata Bergantung pada Plastida Endosimbiosis Yang terjadi Pada masa lalu Pada awalnya Plastida Bersel tunggal Yang tadi Melahap Atau menang Organisme Yang memiliki Sel fotosintesis Jadi waktu Sel asin tersebut Direduksi Menjadi Plastida Dan ditransmitikan Secara vertikal Ke Berikutnya Ke generasi Berikutnya Kebanyakan Plastida Juga berasal Dari Endosimbiosis Primer Atau Sekunder Jadi Kalau Dari sejarahnya Ini Saya ngambil Dari jurnal Yang tahun 2005 Kalau ini Yang Penulisnya Batak Ria Dan Dion Itu Tentang Sama juga Teori Endosimbiosis Diterbitkan Sama Oxford Press University Kalau Teori dari mereka Itu Nantinya Akan Memunculkan Plastida Jadi Dia menelan Prokaryota Yang fotosintesis Atau Dia menelan Melahap Melahap Sianobacterium Dan juga Nanti akan Memunculkan Plastida Terikat oleh Dua membran Sedangkan Hasil kedua Dari menelan Terus Dia bakal Menelan lagi Dari kandang Eukaryotik Dan Menghasilkan Ikatan Dengan Tiga Atau Empat Membran Jadi Hanya Dino Flagellata Aja Yang mempunyai Lapis Membran Itu Sampai Empat Di Bagian Plastidanya Karena Dia juga Menelan Tadi Hanya Tiga Neu Captain Dan Tiga Nah Di Nah Ini Dia juga Nelan Mant Tiga Nah Ini Yang paling Atas Jadi Indosymbiosisnya Sampai ke seri scenery atau sampai tahap tertia untuk klasifikasinya klasifikasinya tadi yang saya jelaskan dia itu menurut International Court of Botanical Nomenclature pada tahun 2002 dimasukkan ke film tersendiri atau Dino Blagellate divisinya Pirochicopita atau yang tadi kita sebut dengan Alza Api terus untuk taksonominya bisa dilihat di sistem ITIS nah jadi teman-teman nanti bisa di situ intinya dia itu masuknya di Kingdom Protodora gitu kalau tahun 2002 nah tapi kalau kita lihat di NTBI sekarang ini jadi itu Masya Allah ya sering melihat di NTBI itu klasifikasinya banyak banget nah ini kalau kita buka NTBI ini saya saya full screen nah kalau kita lihat di sini tuh dia itu banyak banget Dinovice klasnya nanti ada Blastodiniales nanti juga klasnya ada Blastodinium terus spesiesnya nih ada juga yang dari Kokidiniales Dinovice 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 Gonyau Lakales itu tadi Gonyau Lakales yang Dinovice Dinovice yang tadi membelahnya aseksualnya sangat sederhana nah kalau kita lihat jurnal terbaru juga dari Hoperan M ini tahun 2017 jadi dia itu kayak protes gitu pembagian-pembagian klasifikasi Dinovice itu nanti akan terbagi lebih rinci lagi gitu ada yang berdasarkan dari plastidanya Ada yang berdasarkan dari kedekatannya Tapi kalau kita lihat dari yang Yurnal pertama Yang ini Nah intinya tuh Dinovita ini atau Dinoflagelata Itu memakan daripada Cyanobacterium Atau juga dia itu Setelah itu dia makan Eukaryota Dari Chlorara Ya Chlorara Pokoknya itulah Ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya Nah selanjutnya Untuk contoh spesiesnya kita akan jelaskan satu aja ya Ini tadi yang Gonyolafales Balehi ini Yang bertanggung jawab untuk munculnya Pasang merah atau reptite Atau alga blooming Nah nanti Akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya Alisa Apakah suara saya terdengar Ya selanjutnya Kami akan membahas tentang ekologi Sebagian besar spesies Dinovita ditemukan di habitat laut Sementara sebagian spesies Dapat ditemukan di air tawar Dinovita bersama dengan mikroalga Merupakan makanan dari banyak Hewan laut seperti ikan Molusca, Custacea, dan Malia Pertumbuhan yang cepat dari Dinovita Akan menghasilkan perubahan warna air Menjadi merah atau coklat Yang disebut dengan reptite Sejumlah besar spesies Menghasilkan racun yang dapat Terdiri dari tiga jenis Yaitu sitolitik Neurotoxic Atau hepatotoxic Racun dapat menyebabkan kematian Atau keracunan manusia Yang memakan muka Atau ikan yang terkontaminasi Lanjut Repetite itu memiliki proses Yang disebut dengan bioluminescence Mereka memancarkan kilatan cahaya Sebagai respon terhadap Gaun mekanis air Cahaya dihasilkan oleh reaksi enzymatik Nah biasanya terjadi pada Spesies noctiluka stili Skin tilans Nah bioluminescence ini Berjumlah ribuan Berbentuk bulat Atau bisa disenggungkan mikrosource Dan berada di luar sitopma Populasi non-luminescence Pada genus noctiluka Terjadi karena Kekurangan dari mikrosource ini Nah di sebelah kanan ini Ada gambar Bagaimana bioluminescence terjadi Yang pertama itu Di dalam bioluminescence ini Ada yang namanya luciferin Yaitu yang memproduksi cahaya Dan ada luciferase Yang mengizinkan cahaya Untuk memancarkan kilatannya Nah reaksinya itu Luciferase yang merupakan N2 Menjadi Menjadi katalis Bagi si luciferase Kemudian luciferase ini Izinkan oksigen Untuk satu dengan luciferin Dan Terbentuklah Poton cahaya Lanjut Ini gambar dari bioluminescence Pada dinopita Ya lanjut lagi Ya peranannya itu Pertama digunakan dalam industri tekstil Sebab dapat menghaluskan dan membuat bahan menjadi lebih baik Digunakan sebagai mental bahan untuk Pewarnaan di industri percetakan Sebagai penguat dan perekat benang-benang yang digunakan untuk tenun Sebagai bahan perekat di industri beri khususnya yang terbuat dari batu bara atau liginit Dan sebagai penstabil dapat memberikan kelembutan pada kulit dan tekstur es krim Serta mencegah terbentuknya kristal yang karna Lanjut Ini ada Artikel Dari Dari terjadinya Dinovlagelata Yang berkembang Bisa dibaca ya Lanjut Ya lanjut Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selamat menikmati Oke Sepertinya Fadila sedang berkendala ya Jadi untuk bagian Ego Linovita akan saya ambil alih dulu Next novel Oke yang pertama Ego Linovita Yaitu organisme bersel satu yang mirip hewan atau yang disebut dengan holozoic Karena tidak merdinding sel dan memiliki alat gerak berupa flagel Sehingga Ego Linovita ini bisa bergerak aktif Sehingga bisa dikatakan mirip dengan hewan Yang kedua sekaligus mirip tumbuhan atau holofilitik Karena berklorofil dan dapat berfotosintesis Next Nah sebagai praktiksa fotosintesis Ego Linovita memiliki taksonami yang agak diperdebatkan Dan genusnya sering ditempatkan baik di film Ego Linovita Atau film alga Ego Linovita Ego Linovita fotosintetik yaitu Ego Linovita adalah kelompok monofilitik Ego Linovita uniseluler yang ditandai dengan adanya plastida Yang muncul sebagai akibat dari endosin jesu sekunder Banyak genom Ego Linovita plastik atau PT Telah dikarakterisasi baru-baru ini Tetapi mereka hanya mewakili satu famili yaitu Ego Linovita Next Untuk karakteristik umum sendiri Ego Linovita ini uniseluler Selnya memanjang dari 15 sampai 500 mikrometer Satu mikrometer itu sama dengan 10 sampai 6 meter Atau 0,006 sampai dengan 0,02 inci Sepertinya ini bukan meter ya Oke next Nanti mungkin kita bisa tanyakan kepada Fadila Selanjutnya memiliki flagel berbentuk berbeda ukuran Yaitu dua buah ada yang pendek dan juga ada yang panjang Nah lalu hidup di air tawar atau payau yang kayak bahan organik Nah kemudian dia ini bersifat autotroph Karena belkororafil A dan B Beta karotene dan beberapa santofil yaitu astaxantin Pigment merah seperti binting mata yang hanya dijumpai pada golongan kristasea Lalu bersifat heterotroph Karena makan bahan organik atau bakteri yang tersedia Next Oh iya mungkin ya betul 10 pangkat min 6 meter Terima kasih Zaki Nah hasil fotosintesis disimpan sebagai paramilon itu Sebuah polimer glukosa yang berbentuk butiran dalam sitoplasma Ada yang berkloropas dan ada juga yang tidak Lalu berfotosintesis yang disebut dengan fototrophic Yang tidak berfotosintesis disebut dengan osmotrophic Nah yang lalu yang vagotrophic ini yaitu makan dengan cara menangkap makanan Yang dimakan itu bisa dari bakteri Kemudian dinding sel khas yang terdiri dari strip spiral yaitu pellicle Pellicle ini sebagian besar terdiri dari protein Sehingga aglunovita ini bisa bergerak bebas seperti hewan Karena tidak ada dinding sel Disebut juga agendazoa, aglunoids, aglunovit Next Nah ini struktur aglunovita Kita lihat disini terdapat flagel yang panjang Ini flagel yang panjang ini berguna untuk lokomodasi Atau alat gerak dari si aglunovita tersendiri Lalu memiliki stigma atau eyespot Eyespot ini mengandung pigment Sehingga warnanya oran Lalu disini terdapat fotoreseptor Lalu disini juga terdapat contractil vacuol Atau vacuol contractir Dan juga terdapat nukleus dan juga nukleulus Nah aglunovita ini ada yang memiliki kloroplas Kebetulan di gambar ini memiliki kloroplas Next Nah ini gambar keduanya mungkin yang lebih jelas ya Untuk flageladanya sendiri Aglunovita itu terdiri dari dua flagelada yang pendek Dan juga yang panjang Untuk yang panjang ini berguna untuk Ya Fadilah masuk Terdengar tapi kurang jelas Fadilah Gimana Fadilah? Putus-putus Fadilah Oke lanjut dulu ya Fadilah Izin mengambil Ali Ini struktur yang lebih jelasnya ya Karena disini ada perbedaan-perbedaan warna Untuk stigmanya sendiri Disini berwarna oran Seperti yang tadi saya bilang Karena mengandung karotenoid Nah gulenanya ini ada dua yang panjang Ada yang pendek Yang pendek ini Yang dekat dengan fotoreseptor Yang kayaknya benang gitu Itu kecil Nah itu memiliki kloroplas Mitokondrial Nukleus serta nukleulus Dan juga memiliki Aptoratus Golgi Next Nah untuk reproduksinya ini Ada dua Aseksual dan juga seksual Untuk aseksualnya itu Pembelahan binar Yaitu pembelahan membran Secara longitudinal Mulai dari ujung anterior Yang kedua ini Membentuk ista Sel vegetatif Membulat dan berdinding Tebal Yang cukup tahan Dengan kondisi buruk Lalu juga ada yang namanya Autogami Yaitu fungsi Antara nukleus sel-sel anak Untuk yang Seksualnya itu Yaitu dengan cara Konjugasi penggabungan Sel vegetatif Pernah dicumbai Namun sangat jarang Karena yang kita tahu Yang umumnya itu adalah Aseksual Next Nah ini merupakan Pembelahan binar Eglonevita Jadi kalau kita lihat Dalam satu individu Eglonevita Memiliki nukleus Dan juga Kontraktir Fakula Dan juga struktur-struktur Yang ada pada gambar sebelumnya Lalu disini muncul Neoflagelum Atau flagela yang kedua Lalu muncul Ini septum Yaitu Septum itu Kalau di Indonesia kan Kalau tidak salah Ya kayak celah gitu Nanti mulai Terbentuk dua individu Bisa dikoreksi nanti ya Kemudian Next Nah untuk Klasifikasi Eglonevita itu Memiliki kingdom Protista Divisi Eglonevita Kelas Eglonevice Dan juga Menurut Bolt and Winnet tahun 1985 Serta menurut Li tahun 2008 Ordonya dari Eglonevita ini Terbagi menjadi Tiga Eutraptiales Eglonevita 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 Untuk ordonya ini Mengalami terus Perkembangan Namun yang saya dapat Terakhir Yaitu menjadi Tiga ordo Next Next novel Oke Yang pertama Kita akan bahas Ordo Eutraptiales Yaitu dengan Familia Eutraptiase Genus distigma Dan juga Yang kami ambil Yaitu contohnya Distigma SP Dengan karakteristik Dua flagel muncul Dari kanal Dengan panjang Yang tidak sama besar Dan mengarah ke lateral Atau posterior Selama berenang Lalu Dia ini juga Tidak memiliki Eyespot Serta memiliki Gerakan yang sangat aktif Next Next Nah Kemudian Untuk ordo Euglinales Dengan famili Euglena C Dengan genus Euglena Dan kita memilih Spesies Euglena Gracilis Disini kita melihat Karakteristiknya Itu memiliki Dua flagel Yang tidak sama panjang Hanya satu Yang muncul dari Reserve dan kanal Yang satunya lagi Tidak menjelar keluar Atau menjelur keluar Tetapi tetap Berada di samping Disamping Eyespot Itu yang ditunjuk Yang namanya Nomergen Flagelum Itu yang Flagel Tapi berukuran Lebih pendek Nah Selanjutnya Dia ini memiliki Gerakan Noval Sebelumnya Nah Gerakan Euglena Yang sangat aktif Dan memiliki Vakuala kontraktil Di sekitar Reservior Lalu Dia ini juga Unik Berubah bentuk Dua kali sehari Saat tumbuh Dibawa efek Sinkronisasi Dari siklus Terang gelap Harian Next Oke Selanjutnya Kita ke Rabdomonadales Dengan famili Rabdomonadacee Dan juga Genus Rabdomonas Kita memilih Spesies Contohnya Disini ada Rabdomonas SP Karakteristiknya Tidak berwarna Eglonoide Osmotrophic Yaitu Dengan cara Berdifusi Terus Tidak ada Eyespot Lalu Dua flagel Yang muncul Dengan flagel Yang lebih panjang Mengarahkan Terior Dan yang lebih pendek Ini mengarah Keposterior Selama berenang Jadi Kayak berlamanan gitu Yang kelima Flagel yang lebih pendek Muncul di sebagian besar Spesies Tetapi tidak keluar Dari kerongkongan Atau reservoir Next Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai ekologi Sering ditemukan Di lingkungan Yang sangat Eutrophic Eutrophic itu Lingkungan Dimana nutriennya Sangat tinggi Sehingga Memungkinkan Makhluk hidup Untuk Hidup Di dalam Perairan tersebut Nah jadi Semakin tinggi Klorofil A dan Klorofil B Maka Semakin banyak Euglonevita yang bisa ditemukan Dan juga Semakin air traffic Keadaan lingkungan tersebut Euglonevita ini Tersebar luas Di sebagian besar Air tawar Air payau Laut Tanah Dan juga lumpur Next Untuk pemanfaatannya ini Penting dalam Demonstrasi awal plastida Sebagai organel Endosimbiotik Kemudian Sebagai objek penelitian Karena mudah Dari didapat Dan juga Dikembang-biakan Sebagai indikator Adanya pencemaran organik Nah untuk Indikator polisi Perairan Juga bisa dilihat Jika banyak Eugloneviridis Maka akan tampak Kehijauan Lalu Euglonevita merupakan Atleta plankton Yang berfungsi Sebagai makanan Ikan Kemudian Mencemari sumber air Dan menyebabkan Penimunan Endapan tanah Ini merupakan Dampak negatifnya Next Selanjutnya akan Dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Apakah suara saya terdengar Terdengar Terima kasih Saya akan menjelaskan Tentang Chlororakneopita Bisa di next Disini ada Karakteristik umumnya Yaitu Yang pertama Dia ada Siklus hidup dasarnya Terdiri dari Tiga tahapan Yaitu Sel ameboid Kokoid Dan flagelat Yang kedua Sel ameboid itu Memiliki Pseudopodia Vilosa Yang seperti Terdapat Di gambar satu Lalu sel flagel Itu dia memiliki Flagel Pada gambar dua Dan empat Bisa dilihat Ada flagel Yang terlihat Disitu Yang membungkus Sel saat berenang Jika diperhatikan Lebih dekat Maka ada flagel Yang membungkus Di Saat Disitu Kemudian Chlororakneopita Adalah Hewan laut Lanjut Dia memiliki Chlorophyll A Dan B Kemudian Tilakoidnya itu Sering ditumpuk Secara longgar Menjadi tiga Setiap Chloroplast Memiliki Pyrenoid Menonjol Yang Dan dikelilingi Oleh empat Membran Yang terselubung Itu ada Di gambar lima Kita lihat Yang menonjol Yang tulisannya PY Itu adalah Pirenoid Kemudian Nukleomorf Ada di antara Membran kedua Dan ketiga Dari amplop Chloroplast Lanjut Reproduksi Seksualnya Dilakukan Dengan Pembelahan Sel Mitosis Normal Atau Pembentukan Zospors Kemudian Untuk Seksualnya Hanya Terdapat Pada Zospora C-reptans Menurut Grail Dan Amoba Cryptochloroperforans Menurut Calderans Sajen Dan Sajen Kemudian Untuk Karbohidrat Penyimpanan Utamanya Adalah Beta Satu Satu Tiga Glucan Yang disimpan Dalam Vesikula Citoplasma Yang sedang Dikaitkan Erat Dengan Pyrenoid Menurut Lechbaden At Lanjut Untuk Peran Teori Endosimbiotik Dia masih Kontroversi Untuk Asal Dari Inang Karena Evolusi Inang Ini Masih Tidak Jelas Disebabkan Si Chlorarach Neopithes Tidak Memiliki Ciri Morfologi Yang Jelas Dari Kelompok Lainnya Namun Baru-baru Ini Dia Memiliki Kesamaan Dengan Kelompok Yang disebut Dengan Serezozoa Lanjut Serezozoa Itu Selanjutnya Setelah Diteliti Dia Menjadi Bagian Dari Kelompok Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Rizaria Yang Juga Menyangkup Sejumlah Besar Garis Keturunan Seperti Forum Mini Perans Akantarians Dan Polisines Yang Kemudian Kelompok Dari Serezozoan Ini Kelompok Serezozoan Terdekat Dengan Chlororak Neopites Dalam Filogenes Saat Ini Adalah Pico Heterotroph Minoresa Yaitu Salah Satu Eukarya Terkecil Yang Telah Diketahui Apakah Suara Terdengar 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 Baik Kemudian Ada Klasifikasi Dari Chlororak Neopita Klasifikasi Yang Kami temukan Terdapat pada Tabel Sebagai Di fullscreen Kemudian Dari Chlororak Neopita Yang paling dikenal Yaitu Chlororak Neon Dilanjut Kemudian Ada Chlororak Neon Reptan Hewan Ini Merupakan Amuba Laut Yang Membentuk Los Pemudia Besar Dengan Sal Individu Dihubungkan Oleh Jaringan Retikulopodia Atau Filopodia Gambar Dari Chlororak Neon Di bawah Ini Kemudian Arti dari Chlororak Neon Sendiri Itu Yaitu Laba-laba Hijau Untuk Jaringan Retikulopodia Yang Seperti Jaring Atau Sudopodia Yang Di dalamnya Terdapat Sel Amoiboid Hijau Sel-selnya Itu Telanjang Dan Mengandung Sejumlah Chloroplas Berlobus Yang Masing-masingnya Mempunyai Pusat Pirenoid Dan Memiliki Nukleomorf Lanjut Fesikelnya Berisi Produk Penyimpanan Yaitu Karbohidrat Paramilon Atau Beta 1-3 Glukan Yang Menutup Pirenoid Kemudian Sel-selnya Itu Bergerak Di atas Retikulopodia Dan Menelan Sel-sel Alga Dan Bakteri Lain Yang Sebagai Sumber Makanannya Lanjut Kemudian Berikut Foto-foto Dari Chlororaniopita Yang Lain Yaitu Ada Bigelowila Natans Dari Marga Bigelowila Dan Lotarela Dilanjut Kemudian Ada Peran Dari Chlororaniopita Yaitu Sebagai Bahan Dari Penelitian Dan Untuk Memperkaya Ekosistem Laut Lanjut Berikut Dari Karakter Ekologinya Dilanjutkan Oleh Teman Saya Kemudian Untuk Karakter Ekologinya Dia Itu Banyak Ditemukan Di Laut Yang Hangat Kemudian Untuk Spesies Amoboid Dan Kokoid Itu Biasanya Di Daerah Pesisir Untuk Flagelatid Yaitu Dia Ada Di Perangiran Samudera Yang Dikenal Dengan Pico Plankton Ini Referensi Kita Gunakan Terima Kasih Atas Perhatian Teman Teman Mungkin Ada Pertanyaan Bisa Diajukan Terima Mungkin Tadi Fadila Ada Yang Mau Ditambahkan Dulu Udah Semua Ya Lu Ada Video Tadi Fadila Belum Berkentasi Bu Iya Kurang Satu Dulu Fadila Mau Ditambahkan Dulu Ditambahkan Suara 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 Coba Ya Suaranya Gak Kedengeran Ya Atau Di Backup Aja Teman Temannya Backup Udah 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 Ada Bo Eh Lagi 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 Eh Balik Sebelumnya Sebelumnya Iya Enggak Maju Lagi 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 Saya Izin Menjelaskan Ya Ibu Dan Teman Teman Apakah Suara Saya Terdengar Jelas Terdengar 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 Ini Ini mengandung Kloroplas Terdiri atas Kloroplas Memiliki Klorofil Dan Klorofil Terdengar Terdengar Dia Terdengar Terdengar Disebut Terdengar Terdengar Dari Lapisan Lapisan Protein Jadinya Bersifat Dinamis Kita Pernah Belajar Di Biosel Waktu itu Membran Sel Itu Mengandung Protein Jadinya Sifatnya Dinamis Nah Yang Yang Dinding Sel Dinding Pelicle Atau Strip Spiral Lalu Euklena Ini Juga Diketahui Biasa Disebut Dengan Euklenozoa Euklenoids Dan juga Euklenofita Yang Kami Bahas Ini Struktur Sudah Dibahas Tadi Nah Untuk Strukturnya Ini Ya Sudah Sudah Dibahas Selanjutnya Reproduksi Nah Reproduksinya Ini Ada yang Aseksual Ada yang Seksual Tapi Yang Seksual Ini Benar-benar Jarang Bahkan Saya pun Belum Menemukan Buktinya Gitu Tapi Katanya Ada Nah Yang Aseksual Itu Reproduksi Euklena Secara Umum Itu Ada Pembelahan Biner Lalu Membentuk Istana Untuk Pembelahan Biner Ini Bisa Dilihat Ke Slide Pembelahan Biner Euklenofita Nah Itu Jadi Awal Mulanya Sebenarnya Sama Saja Seperti Bakteri Seperti Amuba Yang Membelah Menjadi Dua Bedanya Organel Yang Membelah Kan Berbeda Jadi Pertamanya Reproduksinya Ini Dimulai Dari Mitosis Dulu Mitosis Inti Sel Inti Sel Ini Ngebelah Jadi Dua Setelah Itu Diikuti Dengan Pembelahan Sel Itu Sendiri Dimulai Dari Yang Anterior Anterior Itu Yang Depan Prosterior Itu Yang Belakang Yang Meruncing Yang Anterior Ini Ada Flagel Nah Pembelahannya Itu Mulai Dari Yang Ada Flagel Itu Yang Bagian Anterior Flagel Menjadi Terduplikasi Yang Terduplikasi Itu Ada Flagel Kerongkongannya Lalu Stigma Stigma Itu Yang Eyespot Itu Dia Berduplikasi Pada Jadi Dua Lalu Setelah Itu Dari Ujung Anterior Ketengah Lalu Sampai Akhirnya Ke Ujung Yang Posterior Membelahnya Seperti Itu Hingga Akhirnya Kedua Bagiannya Sepenuhnya Terpisah Kalau Yang Seksual Itu Reproduksinya Dengan Konjugasi Namun Itu Tadi Belum Menemukan Buktinya Jadi Susah Untuk Dijelaskan Selanjutnya Ada Tidak Pak Ya Sudah Terima kasih Sudah 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 Alhamdulillah PPT-nya Bagus Sudah Lengkap Lengkap Saya kira Reproduksinya Sudah Ada Ada Tambahan Artikel Ya Kan Dapat Dari Mana Artikel Baca Artikel Ya Tadi Ada Potongannya Juga Ada 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 Namanya Ada Ada Contoh Ada Foto Artikel Ya Ya Enggak Enggak Susah Cari Artikel Semester Tiga Harus Sudah Mulai Baca Artikel Ya NCBI Sudah Dibaca Juga Luar Biasa Memang Banyak Banget Banget Dan Gak Mungkin Kita Pelajari Semua Di Mata Kuliah Ini Ini Anda Lihat Kriptogam Itu Kita Dari Alga Sampai Paku Hanya Lima Kingdom Sudah Padat Padat Jadi Memang Kalau Tertarik BS2 Sebenarnya Bisa Dicek Si Yang Ahli Alga Di Indonesia Siapa Terima Kita Sebenarnya Punya Laut Yang Begitu Luas Sebenarnya Itu Bisa Jadi Potensial Dan Biasanya Peneliti Lipi Di Lipi Itu Lipi BPPT Nah Itu Ada Ahli Ahlinya Dia Spesifik Ahlinya Apa Misalnya Dia Ahli Alga Yaudah Dia Spesifik Mempelajari Tentang Alga Bahkan Mungkin Lebih Spesifik Ke Spesies Apa Mungkin Yang Menarik Di Indonesia Ini Yang Belum Ya Coba Kalian Cek Kita Tawanya Yang Kita Larinya Kepemanfaatan Jadi Orang Indonesia Dimana Mana Keanek Karagama Ini Selalu Dasarnya Ini Manfaatnya Buat Apa Si Kalau Dia Bermanfaat Biasanya Suka Dicuekin Itu Satu Kalau Kemudian Melihat Dari Taksonominya Ya Seperti Tadi NCBI Tadi Dia Kesamaannya Dimana Dia Dekat Sama Siapa Termasuk Endosimbiosis Tadi Ini Kok Bisa Ada Empat Lapis Membran Berarti Ini Dulu Ada Terjadi Apa Nah Itu Orang-orang Yang Basic Science Itu Luar Biasa Ada Orang-orang Yang Menyumbangkan Ilmu Pengetahuan Untuk Suatu Bidang Sementara Yang Lain Lebih Memanfaatkan Karena Kegunaannya Kemudian Lari Ke Industri Biasa Oleh Keren Pemanfaatan Itu Sering Saya Sampaikan Karena Di Samping Tadi Kalau Basic Science Agak Kurang Diminati Tapi Kalau Kemudian Kamu Klik Cari Ada Nggak Sih Di Indonesia Pabrik Alga Itu Industri Alga Ada Di Indonesia Nggak Coba Saya Belum Coba Cari Karena Beberapa Tahun Yang Lalu Ya Anda Sudah Lahir Atau Belum Saya Nggak Tahu Ketika Pertama Kali Orang Bilang Ini Minuman Sehat Ini Chlorela Ini Spirulina Itu Semua Jepang Semua Jadi Jepang Yang Sudah Buat Budidaya Alga Nah Sementara Kita Belum Bisa Tapi Saya Belum Lihat Membranded Indonesia Saya Belum Lihat Kita Punya Industri Jamuk Memang Kita Punya Industri Mie Instan Itu Luar Biasa Tapi Kalau Kemudian Lari Ke Potensi Budidaya Alga Itu Saya Belum Tahu Kalau Untuk Minumannya Tapi Untuk Sargasum Tadi Yang Rodovita Itu Sebagai Bahan Dasar Kita Termasuk Ekspornya Tinggi Ya Gracilaria Sargasum Bahan Dasar Rumput Laut Jadi Dipanen Kemudian Dikeringkan Lalu Terus Digerus Jadi Serbuk Antara Jadi Agar Agar Jadi Gel Terus Untuk Obat Jadi Kalau Kapsul Itu Kan Suka Ada Licin Licin Ya Nah Itu Supaya Mudah Dicerna Itu Itu Antara Terbuat Dari Rumput Laut Soft Gel Itu Antara Itu Untuk Dunia Pengobat Itu Antara Kita Pengekspor Bahan Dasar Jadi Bahan Baku Sorry Bahan Dasar Bahan Baku Jarang Terus Udah Jadi Bikin Sana Enggak Kalau Kalau Produk Ini Indonesia Bahan Baku Terus Kita Kirin Bahan Jadi Itu Sebenarnya Lebih Meningkatkan Devisa Tapi Kadang-kadang Kita Kurang Teknologi Sehingga Kita Jualnya Selalu Bahan Bakunya Bahan Bakunya Kadang-kadang Harganya Lebih Murah Itulah Ya Saya Belum Terlalu Mengikuti Perkembangan Alga Buat Apa Gitu Ya Tetap Tadi Softgel Tadi Agar-agar Karenagen Semua Seperti Itulah Krim-krim Muka Itu Krim-krim Muka Itu Bahan Dasar Dari Aga Kalau Lari Ke Spirulina Saya Coba Cek Ada Nggak Si Di Indonesia Yang Public Pabrik Pabrik Ke Arah Bodidaya Alga Saya Cukup Penasaran Saya Belum Sampai Cari Tapi Kalau Ada Kita Harus Beri Atau Lagi Dia Sebenarnya Selain Hutan Hutan Kan Untuk Fotosintesis Mengambil Karbon Nah Alga Karena Dia Berfotosintesis Dia Juga Mengambil Karbon Jadi Sebenarnya Alga Itu Juga Potensial Sebagai Organism Pelawan Pemanasan Global Tapi Hampir Tidak Pernah Dilirik Kita Selalu Bilang Kita Harus Jaga Hutan Hutan Karena Dia Paru Dunia Tapi Orang Jarang Mengatakan Bahwa Alga Itu Pun Membantu Mengambil Karbon Karena Dia Melakukan Fotosintesis Yang Agak Kurang Jadi Ada Istilahnya Apa Saya Agak Lupa Blue Blue Green Alga Jadi Selama Ini Kita Sampai Tahap Nanam Pohon Nanam Pohon Oke Saya Masukkan Itu Saja Jadi Kita Sebenarnya Di Rodovita Kalau Disini Manfaat Yang Untuk Kemanusia Belum Terlalu Banyak Belum Ada Kayaknya Yang Dari Tiga Divisi Ini Sebagai Vitoplankton Sebenarnya Oh Bagian Tubuh Dari Dino Flagel Tadi Gambarnya Udah Bagus Tuh Cuma Penjelasan Kurang Sedikit Lagi Tapi Udah Cukuplah Udah Lengkap Dia Agak Unik Ya Karena Dia Punya Kayak Kayak Apa Namanya Alat Pecut Tals Flagel Tadi Melilit Di Tubuh Itu Oke Saya Kira Cukup Kita Sudah Hampir Satu Jam 158 Ya Karena Emang ada Pesan Juga Enggak Boleh Terlalu Memporsil Lagipula Kalau Diskusi Di Sini Juga Anda Pertanyaannya Menjadi Agak Wasting Time Jadi No Problem Ada Ada Juga Tawaran Gini Ya Banyak Banyak Inilah Apa Namanya Presentasi Kalian Tadi Itu Direkam Di Video Kemudian Di Upload Di Youtube Sehingga Belajarnya Lihat Youtube Nah Diskusinya Bisa Di Classroom Seperti Itu Jadi Kadang-kadang Masukan itu Mahasiswa Enggak Mau Pakai Video Conference Karena Memang Dia Mengambil Kuota Yang Cukup Banyak Saya 50-50 Anda Terserah Tapi Menarik Juga Ketika Anda Buat Video Upload Ke Youtube Itu Bagus Karena Bentuk Sosialisasi Bentuk Apa Apa Ya Arahnya Mungkin Kesana Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Supaya Kita Tau Kalau Kita Hanya Seperti Ini Berarti Taukan Ini Kita Karya-karya Kalian Itu Jadi Orientasinya Selalu Supaya Publik Tau Apa Yang Kalian Kerjakan Nah Salah Satunya Yang Gampang Diingat Adalah Publikasi Jadi Kalau Kalian Pernahitian Buat Publikasi Artikel Itu Jadi Nama Kalian Ada Di Situ Topiknya Ya Macem-macem Nanti Kalian Sambil Belajarlah Kalau Kelapangan Segala Macem Atau Di Mata Kuliah Saya Untuk Mata Kuliah Ini Saya Belum Ke Arah Sana Tapi Mata Kuliah Pilihan Saya Sudah Luarannya Adalah Artikel Publikasi Sehingga Namamu Itu Dikenal Orang Nah Kalau Youtube Itu Salah Satu Juga Nah Ini Ini Nerempet Kepembelajaran Abad 21 Ketika Teknologi Masuk Media Berkembang Begitu Pesat Nah Salah Satunya Adalah Tadi Mempublikasikan Teaching Learning Kalian Itu Malah Youtube Tapi Kan Kalau Sekarang Saya Belum Nanti Mungkin Kalau Anda Mau Coba Gak Apa Juga Tapi Overall Presentasinya Saya Cukup Lengkap Tolong Di Pelajari Istilah Istilah Banyak Banget Kalau Ada Dilematis Eglena Itu Mau Masuk Mana Itu Pertanyaan Standar Kalau Saya Masih Tetap Masuk Di Sini Cuma Maunya Satu Family Eglena C Kalau Orang Foto Dua Mau Ambil Silahkan Juga Jadi Memang Sudut Pandangin Berbeda Seperti Itu Endosimiosis Bener Enggak Endosimiosis Caranya Mungkin Yang Bisa Kenyata Sampai Sekarang Adalah Dari Cara Makannya Aja Dia Udah Fagosit Dia Menelam Seperti Itu Saat Itu Bisa Saja Dia Bisa Masuk Bisa Masuk Kedalam Sel Yang Lain Intinya Gini Saya Mengambil Kesimpulan Bahwa Segala Bentuk Permukaan Itu Tidak Pernah Ada Yang Rapat Sekali Misalnya Ada Bajar Biosel Kan Dia Gak Rapat Rapat Gitu Kan Gak Ya Kan Selalu Ada Pori Porinya So Ada Apa sih Namanya Kalau Yang Sel Antarsel Itu Dia Ada Apa Namanya Saya Lupa Ini Masih Ingat Nggak Antarsel Itu Dia Saling Terhubung Gitu Kenapa Bumi Itu Juga Ada Lenteng Lenteng Karena Ketika Kalau Rapat Dia Akan Menyimpan Energi Yang Sangat Besar Sehingga Suatu Ketika Bisa Meledak Sebesar Besarnya Contohnya Apa Sih Kalau Botol Atau Gas Ditutup Rapat Kalau Dibuka Dia Berdakan Contohnya Itu Jadi Nggak Pernah Ada Yang Sansi Yang Tertutup Sistem Ini Nggak Pernah Sistem Yang Rapat Tertutup Selalu Ada Ada Pori Di Situ Sehingga Dia Mengalitkan Energi Sehingga Dia Lebih Stabil Ya Mungkin Intinya Itu Apapun Dek Oke Jadi Endosimiosas Tadi Salah Satu Karena Memang Dia Bisa Masuk Dia Bisa Ngelip Masuk Ke Situ Virus Bisa Masuk Ke Sel Dia Bisa Ngelinak Masuk Ke Itu Karena Memang Sel Itu Didesain Tidak Terputup Rapat Sehingga Dia Tahan Nggak Bisa Nanti Kalau Terlalu Rapat Bisa Pecah Dia Apa Namanya Kalau Pecah Plasmo Lisis Plasmo Lisis Plasmo Lisis Bahkan Pembuluh Darah Kalau Pembuluh Darah Orang Darah Tinggi Itu Dia Pembuluh Darah Terlalu Nah Kalau Terlalu Tegang Tekanannya Terlalu Keras Jadi Dia Tegang Kalau Tegang Suatu Ketika Bisa Pecah Sehingga Jadilah Orang Struk Oleh Karena Diberi Obat Penurun Tensi Dengan Maksud Mengendurkan Permukaan Pembuluh Tadi Dia Lebih Lentur Sehingga Kalau Dia Lentur Darah Mengalir Lebih Santai Mengurangi Tegangan Tadi Dan Menghindari Stroop Jadi Sel-sel itu Endosimiosis Dia Atau Padi permukaannya Dia lentur Supaya Dia bisa Bergerak Ya Saya Sepertinya Itu aja Kata tanya Bahwa Memang Diciptakannya Allah Sudah Sudah Ciptakan Sedemikian Rupa Detail Sampai Permukaannya Itu Dibuat Sedemikian Rupa Supaya Tidak Terjadi Kematian Cepat Dan Sebagian Saya Kira Itu Dari Saya Terima Kasih Untuk Kelompok Dua Yang Sudah Baik Sekali Ya Materinya Keren lah Pokoknya Kita ke Classroom Ya Sebenarnya Yang Youtube Kita udah mulai Coba publikasi Dari Zoom Ini Kita Record Terus Kita Yang Pada Saat Presentasi Ya Tapi Yang Saya Enggak Kan Bisa Dipotong Tidak Termasuk Ya Potong Tidak Malu Malu Terserah Ini kan Kuli Ya Oke Boleh Nggak Bu Ini Yang Saya Sampaikan Saran Dari Teman Bahasa Inggris Boleh Nggak Bu Kita Pakai Video Oh Sebenarnya Dia Pakai Video Belum Di Upload Di Youtube Terus Ketika Saya Bila Oke Kamu Boleh Pakai Video Tapi Di Upload Ya Ke Youtube Oh Ya Oke Bu Boleh Terus Boleh Ijin Ya Bu Youtube Pakai Channel Kita Ya Bu Oh Ya Gak Apa Bagus Jadi Ketika Terpanya Kita Sudah Punya Channel Bu Khusus Untuk Kelas Tersebut Kelas Sastra Inggris 2019 Oh Ya Udah Kita Gak Usah Bikin Channel Baru Masuk Ketika Saya Baru Minta Contoh Mana Jadi Kalian Ide yang bagus Sekali Kalau Kalian Ini Banyak sih Sekarang Udah banyak Tugas-tugas Di taro Disitu Terima kasih Untuk Semuanya Bagus Sudah Cukup Saya Puas Dengan Tampilan Saya Kalau Gak puas Saya Udah Kritik Dari Awal Berapa Kali Mungkin Gak Di Kelas Inilah Biasanya Ilmu Alam Dasar Ya Aduh Sebel Kalau Udah Ajar Terus Aduh Ppt-nya Cuman Kayak Gitu Sebel Banget Saya Komen Perbaiki Saya Gak Mau Oke Terima kasih Untuk Untuk Kelompok Tiga Untuk PJ Udah menyiapkan Ruangan ini Untuk siapa yang udah menyiapkan Zoom ini Untuk semua mahasiswa Yang hari ini Sudah terlibat Kita pindah Ketemu di Classroom ya Nak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Saya Jernet ya Terima kasih Baik Baik Ya Terima kasih